hai oke ini sedang ngantri teman-teman kalau teman-teman lihat ini disebelah kiri weh Bang itu mobil-mobil ini ngapain Bang lo ya teman-teman jangan salah-sangat teman-teman ya ini mereka ini lagi ngantri teman-teman lagi ngantri bahan bakar anjay iya buat teman-teman yang tidak percaya nah lagi ngantri teman-teman di bahan-bahan di SVBU ya cuma kita dompang lewat aja ya kan jadi buat teman-teman yang hebat itu ngapain Bang ngantri panjang atau mobil-mobil demo enggak itu lagi ngantri bahan bakar mereka ya kan Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yo yo maman welcome back to my YouTube channel Fajar mula warman yo 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 gimana teman-teman kabarnya teman-teman hari ini teman-teman semoga teman-teman sehat selalu teman-teman ya dimanapun teman-teman berada Oke teman-teman Oke nah saat ini saya sedang berada di daerah Grand City teman-teman ya Hai saat ini saya sedang berada di daerah Grand City ya Hai sampai teman-teman di sini ada yang lagi nongkrong ya yang mau ngajakin Bang Ayo Bang kita ngopi Bang skuy Bang weh gas gas info-info ya teman-teman ya kan weh siap menerima berbagai info weh anjay nah jadi sekedar informasi tambahan ya buat teman-teman yang lagi merantau ya atau la bukan nah atau yang tidak mau tahu ya Grand City Grand City apa Grand City ini adalah salah satu perumahan elit ya di kota Balikpapan teman-teman ya salah satu perumahan elit ya teman-teman ya yang sekarang bisa menjadi destinasi warga Balikpapan ya karena disini ada ada apa ya ada berbagai macam food card ya ada berbagai macam tenan-tenan yang berjualan teman-teman ya mulai dari jajan-jajan kekinian ya serta kopi shop teman-teman disini sangat banyak ya kopi shop serta berbagai macam ice cream teman-teman meh pokoknya mantep memang Grand City ini nah di Grand City ini juga dipakai untuk olahraga teman-teman ada yang jogging sekedar jalan ataupun lebih namanya next peda teman-teman ya Oke sekarang kita sudah keluarnya dari pintu Grand City ya teman-teman ya nah ini tembusnya di kilometer tujuh Balikpapan ya teman-teman ya jadi buat teman-teman yang belum tahu nih Bang ini Grand City dari mana ke mana ya kan Grand City dari depan Hotel Heer ya teman-teman ya Sampai sampai sini teman-teman sampai kilo tujuh anjay gak tuh jadi sangat-sangat mengurai kemacetannya di daerah kilo lima ya teman-teman karena sebelum ada Grand City di kilo lima debah macetnya ngeri teman-teman bener nggak teman-teman komen-komen dulu yang sempat merasakan kemacetan di kilo lima ya kan walaupun sekarang masih macet ya kan weh Oke kita coba lanjut teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan ya menyusuri daerah kilo Oke Oke Kita coba untuk lanjut jalan ya teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan oke Oke ini Mbak Mbaknya ini nggak pakai helm ya sangat-sangat luar biasa ya the next mama weh jadi buat teman-teman ya saya himbaw teman-teman ya apabila teman-teman berkendara sepeda motor di jalan raya tentunya jangan lupa teman-teman untuk selalu memakai helm ya karena ketika teman-teman jatuh dari mater itu teman-teman bisa melindungi kepala teman-teman ya bener-bener oke walaupun teman-teman beranggapan nih berasumsi deket aja ya kan deket aja kok weh jangan teman-temannya karena kita nggak ada yang tahu ya musibah itu kapan datangnya ya Oke kita lanjut lagi dong dong ya kita coba untuk lanjut jalan lagi ya oke kita coba lanjut jalan teman-teman kita coba untuk lanjut jalan ya Nah ini sebelah kanan saya ada Poltek bayar Politeknik negeri balikpapan ya salah satu Politeknik kebanggaan masyarakat kota balikpapan teman-teman ya Hai leh alumni-alumni Poltek bisa komen-komen di kolom komentar ya kan gimana-gimana gimana-gimana Hai Oke kita coba untuk lanjut jalan teman-temannya sekarang kita sudah berada di daerah kilometer 8 balikpapan Hai nah di daerah gila ya teman-teman eh nggak tahu juga heran juga begini di daerah kilo ini ya warganya ini atau beberapa nomor ya kita sebut ya sangat-sangat minim ya untuk kesadarannya untuk memakai helm teman-teman Hai nggak tahu kenapa ya kan padahal memakai helm ini weh merupakan salah satu apa ya kewajiban lah ya ketika kita berkendara sepeda motor ya kan Hai Oke ini sedang ngantri teman-teman ya kalau teman-teman lihat ini di sebelah kiri weh Bang itu mobil-mobil ini ngapain Bang lo ya teman-teman jangan salah sangat teman-teman ya ini mereka ini lagi ngantri teman-teman lagi ngantri bahan bakar anjay Oh iya buat teman-teman yang tidak percaya ya nah bagi ngantri teman-teman di bahan bak di SBBU ya cuma kita dompang lewat aja ya kan jadi buat teman-teman dengan weh Bang itu ngapain Bang ngantri panjang atau mobil-mobil demo kau enggak itu lagi ngantri bahan bakar mereka ya kan oke kita coba lanjut ya teman-teman ya kita coba untuk lanjut jalan ya kan oke ini ada abang-abang jagung ya semangat Bang semoga cepat habis ya kan membawa rezeki buat keluarganya yang ada di rumah akan ambil-ambil darah oke kita coba lanjut jalan pelan-pelan atau mengenai kita coba untuk lanjut jalan pelan-pelan ya kadang kita sudah berada di daerah kilometer sembilan balikpapan weh sepertinya kondisi sore hari ini kota balikpapan teman-teman ya ini sudah menjelang kabut teman-teman ya sudah jam 5.52 jam 5.00 sore ya sudah jam 6 teman-teman ya oke di sini terpantau macet ya daerah kilometer sepuluh balikpapan oke kita coba jalan pelan-pelan teman-teman ya kita coba untuk trading pelan-pelan ya kan nah buat teman-teman nih yang baru bergabung teman-teman ya jangan lupa teman-teman untuk dibantu subscribe teman-teman ya dibantu subscribe like comment dan share teman-teman ya karena dengan cara subscribe teman-teman sudah membantu channel youtube ini menjadi lebih berkembang teman-teman ya oke kita coba lanjut loh teman-teman jadi buat teman-teman yang sekiranya lagi merantau atau lagi kuliah di luar kota ya kan yang lagi kangen dengan kondisi kota balikpapan teman-teman bisa komen-komen ya bang bang balong bang ke daerah sini bang saya udah lama banget nih gak lihat daerah sini bang untuk rumah saya bang bang ke daerah sini bang dulu saya banyak kenangan saya bang sama mantan saya teman-teman bisa komen-komen ya teman-teman ya oke kita coba lanjut ya teman-teman ya kita coba lanjut jalan ya kan laporan cuaca sore hari ini terpantau mendung teman-teman ya karena siang tadi walikpapan diguyur hujan yang cukup sangat deras teman-teman ya nah di siang itu saya mau nge-vlog teman-teman ya cuma berhubung ntar rusak ya kan di urungan ya teman-teman ya berhubung kita ini nge-vlog hanya berbekalkan kamera handphone teman-teman ya kamera hp ya kan jadi belum bisa lah ya dibakai buat hujan-hujanan ya kan kayak mata vlog-mata vlognya ke lain oke kita coba lanjut jalan ya teman-teman ya kita coba lanjut jalan kita coba lanjut jalan oke nah teman-teman ya jika itu tulisan gotek itu gotek yang ada di trakinan teman-teman ya tapi teman-teman tau gak ya apa ya arti botek itu apa ya kan orang balikpapan aja yang tau ini artinya kan we botek membotek boteknya ya we dasar membotek teman-teman teman-teman kalian yang suka botek botek ya kan oke kita coba lanjut teman-teman ya ini trakinya ini trakinya cukup lanjut ya anjay nah laju-laju banget sih cepatan sekitar 45 km lah per jam teman-teman ya e-campur ini ternyata asap w Fitz kita di talib sama Scooby teman-temannya gak pake helm lagi dia itu sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman nyalib dari sebelah kiri ya sangat-sangat berbahaya itu teman-teman ya nyalib dari sebelah kiri itu sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman ya karena ketika tiba-tiba truknya ini setap atau tiba-tiba truknya ini berhenti ya pasti otomatis ke sebelah kiri teman-teman ya jadi itu sangat-sangat tidak direkomendasikan teman-teman ya Jadi buat teman-teman alangkah baiknya kalau mau nyalip itu di sebelah kanan ya Teman-teman kiri harus bisa memperhitungkan lah Ini kira-kira dapat atau enggak ya kan Hei baru dikasih tau ya kan Mau nyalip di sebelah kiri ini motor depan ini Bebe Bisa memang dikasih tau ini Dapat kan ya Dapat Dari kasih jalan sama truknya Bebe Sangat berbahaya Oke Ini kita sudah berada di kilometer 13 Kota balik ke teman-teman ya Sepertinya video saya cukup sampai disini ya Apabila teman-teman suka jangan lupa like, komen, dan share teman-teman ya Apabila saya ada salah kata Mohon maaf teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you See you See you See you See you Terima kasih.